Hai Juventini, semoga sekarang kamu dalam keadaan yang super sehat ya. Dan sekarang aku bakal bikin kamu super semangat dengan informasi terbaru dari Juventus hanya di Juve ID. Ini dia. AC Milan menelan kekalahan pertamanya di musim ini setelah dua gol dari pemain Juventus Federico Siesa pada Laga Pekan 16 di San Siro pada Kamis Dinihari. Keduanya terjadi berkat asis pemain yang mungkin akan memaksakan transfer, Paolo Dybala. Gol pertama Juventus berawal dari penguasaan bola di sisi kanan lapangan oleh Federico Siesa. Ia mengumpan ke Dybala yang dikawal satu pemain Milan, tapi secara cerdik mengirim bola dengan tumitnya ke arah Siesa yang berlari ke arah gawang Gianluigi Donnarumma dan membuka skor 0-1. Federico Siesa mencetak gol pada babak kedua dengan asis. Lagi-lagi datang dari Dybala. Itu merupakan tipuan bagus. Seolah-olah sang pemain Argentina itu akan mengumpan ke salah satu pemain di dalam kota, hanya untuk memberikan bola ke sisi kanan ke arah Siesa. Seusai Dybala memberikan asis untuk gol Federico Siesa, Pirlo pun terlihat tak cukup senang, bahkan terlihat raut wajah cuek. Perlu diketahui, hal tersebut membuat para fans Juventini semakin yakin jika musim ini Dybala bakal dicoret Pirlo dari squad Juventus. Lah ada-ada aja nih ya Coach Pirlo, padahal Doi udah makin bagus ya kan mainnya? Sayang sekali Pirlo hanya memberikan reaksi datar kepadanya. Yes, itu dia tadi informasi dari Juve ID. Kalau masih kurang, tunggu aja info lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID. For the Juve For the Juve cuál Tar 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 Tar